Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua dimanapun anda berada semoga kalian sehat selalu amin ini caranya mengatasi manet yang bocor sampai atas plasternya lama harus dibuang semua bahasa pektor bahkan kongkrik atau belum jadi klaster balik dulunya ini plasternya banget banget selamat menikmati selamat menikmati yang agak murah ini ini cara mengatasi toilet, lantai toilet yang bosor ini harus dibuang plaster lama jangan terus di wadah perbatasnya dibuang sampai cor berapa tebal harus dibuang semainnya sampai cor kemudian dibersihkan baru di wadah perub kemudian pemasangannya ini proses-prosesnya yang benar nah seperti ini di hek sampai konggrik, metor terus ini paralonnya ini diganti baru karena yang lama yang lama sudah sumbat ini pembuangan air terus keluar sambung paya besar paralon besar ini paralon tele ini seperti ini dibersihkan terus di wadah perub nah ini wadah perubnya menggunakan Sika 107 ya yang biasanya cukup kuat dan susu ini semen semen khusus oke cukup satu set 107 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 149 2020 149 149 259 149 Nah seperti ini Setelah satu malam Sudah kering Kemudian Pemasangan keramiknya Ini menggunakan adonan Semen pasir dan di bagian keramik Di oleh si Acian Seperti ini dikasih semen pasir Kita letakkan dulu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Pemiringan satu garis Satu garis setiap Biar selamat airnya lebih kuat Seperti ini Biar selamat menikmati Setelah lubang Selamat menikmati 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 sebelahnya seperti ini caranya ini kemiringannya ini satu strip lebih sedikit ya satu strip lebih sedikit biasanya standar satu strip tapi ini dimiringkan lagi karena bawahnya bocor jadi biar air lebih kuat jalannya seperti ini satu strip lebih kemiringan ini satu strip lebih terus sebelah sini juga lari sini satu strip lebih seperti ini caranya cukup mudah cepat kerapi kemudian di bagian sini ya ini bersama bapak jainal ini dari Jawa Tengah terus dipasang lagi seperti ini caranya mundur ya masukan bapak jainal ini seperti ini sudah selesai itu tempat PC wall strap strap ini besin cuci tangan ada sketing kalau keramik KW2 ini seperti ini kecil-kecil ini kecil ini besar seperti ini mulai dari sini lurus ini sudah monol 2mm ini tambah lagi 1 keping 2mm ini jumlah kecil lagi jadi lurus lagi seperti ini kalau keramik KW2 harus pintar-pintar ngejes ini bagian tepi tinggal pasang sketingnya langsung ditempeli saja karena ini sangat minim budget ini sangat menghemat biaya jadi yang himat terus ditempel saja tapi ini khusus untuk rumah yang murah kalau rumah bagus ini tidak boleh ini bolong-bolong seperti ini ditambah semen saja karena rumah minim budget seperti ini bolong-bolong ditambah-tambah semen saja ini sudah waktunya ganti keramik semua sebetulnya semangat menghemat biaya seperti ini saja ditampal saja karena minim budget tapi ini jangan ditiru seperti ini ini hanya untuk minim budget atasnya seperti ini turusnya sengki selamat menikmati 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 ya begini sobatku hasilnya seperti ini ya cukup lumayan lah ini darurat Hai ini caranya boleh ditiru tapi bahannya jangan ditiru ini banyak murah-murah yang penting ini masalahnya bocor taknya di waterproof dengan ganti BC yang dulu WC dongkrong sekarang WC duduk seperti ini saja ini atasnya seperti ini sampai atas semua sama ya ini lubang kontrak ini ini lubang senti besin seperti ini 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 Oke sobatku terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kerja masang WC ya bukan kerja ngosek WC cepat di testing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati